Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Gyo Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mereparasi sebuah tipi yang berkendala tiba-tiba mati setelah 2-5 menit Jadi ada tipi Changhong ukuran 19 in Nah disini saya akan mencari tahu letak dimana kerusakannya Namun sebelumnya Anda harus keriksa sirip calon ini agar bisa lebih berkembang lagi dan terima kasih yang sudah support Semoga diberikan rejeki yang melipas serta diberikan kesehatan Oke terima kasih Kebetulan saya sudah membongkar tipi Changhong ini dari casingnya Jadi saya tinggal membongkar atau mengecek dimana letak kerusakannya Nah seperti ini tipinya sudah saya bongkar di dalamnya terdapat power supply kemudian ada motorboat di sini kita akan mencoba mengukur tegangan yang dari power supply menuju motorboat apakah dia mengeluarkan tegangan dengan stabil atau malah sebaliknya drop untuk itu kita harus menggunakan multimeter agar mengetahui tegangan yang keluar dari power supply kita periksa dulu disini dari soket yang menuju motorboat nah ini tegangan tegangannya ada ground kemudian 5V serta 12V nah ini kita harus pastikan bahwa tegangannya benar-benar aman menggunakan ini multimeter kita coba colokan kita akan coba nah kita akan mencoba mencolokkannya oke oke lampu indikatornya sudah menyala warna merah kemudian ada port positif port 12V brown dan lima pol ya kita akan mengukur menggunakan multimeter pertama kita akan mengecek bagian tegangan lima pol ya mohon maaf untuk kameranya yang goyang-goyang sedikit kita akan mengecek tegangan yang lima pol ini portnya yang ke-4-1-2-3-4-5 pol dia stabil ada kemudian kita akan ngecek tegangan di 12 pol oke ini mohon maaf untuk kameranya susah karena tidak menggunakan tripod tegangan 12 pol dia ada Oke kemudian cek juga kabel yang menuju ke motorboard nah jadi setelah kita mengukur tegangan di power supply kemudian riset luka balenya apakah dia mengeluarkan tegangan atau tidak ya dengan cara kita membuka motorboardnya kita matikan terlebih dahulu ya agar tidak konslet oke TV sudah dimatikan kemudian kita bongkar nah kita bongkar saja oke seperti itu kemudian ada baut juga di motorboard kemudian ada baut juga di motorboardnya dari dudukannya seperti itu kemudian kita keluarkan motorboardnya dari dudukannya oke seperti itu kemudian kita keluarkan motorboardnya dari dudukannya oke oke nah setelah seperti ini kita akan mengukur tegangan ya langsung dari kaki motorboardnya ini tegangan nah sebelah sini ya power oke kurang fokus ke kamera aja oke setelah di cek 12V dan 5V dinyatakan normal yang dibawah kaki motorboard berarti port supply nya lancar ya kita akan meriksa IC utama disini biasanya nah ini cuma satu IC utama yang pakai ini yang tipe tsu tsu lv39 oke jadi kita akan cabutin soketnya nah selamat ketemu di tsu itu nah ini kita akan cabutin soketnya nah ini kita akan ataque nah ini kita pula nah ini kita akan pakai tangan nah ini kita akan jadikan nah ini kita akan klgeburk kalian akan klik Oke motorbotnya sudah saya lepas jadi kita akan menyolder ulang di setiap kaki komponennya Nah untuk penyolderan IC yang seperti ini yang punya kaki kita bisa menggunakan solder biasa manual ataupun dengan hot air blower ya Nah di sini kita beri dulu pasta Nah ini pasta seperti ini agar Terima kasih telah menonton! Oke setelah kita berikan ampeg baru kita melangsungkan penyolderan ya Jadi pemanasan ulang kaki-kaki komponen ini biasanya untuk kendala TV yang tiba-tiba mati setelah 5 atau 10 menit Maka ada kemungkinan bahwa si kaki IC-nya ada yang lepas Nah jadi kita akan menyolder ulang di bagian kaki IC-nya ya Oke langsung saja kita solder ini namun harus hati-hati ya penyolderannya Sekarang sebentar saya simpan dulu kameranya Terima kasih telah menonton! 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 Oke hati-hati, jadi dalam penyolderan harus dicek terlebih dahulu ya agar sisa tino tidak menempel pada bagian kaki yang lainnya karena kalau ada yang menempel akan terjadi konslet pada isinya selamat menikmati sepertinya sudah merata penyulirannya sepertinya penyuliran kali ini sudah terlihat aman jadi tinggal kita coba kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati